Guys, kalian pernah kepikiran kayak gini gak? Kenapa ya banyak pengisi suara karakter cowok di anime Itu biasanya cewe loh yang ngisi suaranya Atau bahkan karakter utama dari serial animasi Kayak Upin Ipin atau Bobo Boy Itu yang meranin juga cewe loh Alasannya sebenernya simple guys Banyak karakter utama anime yang biasanya dibulai dari bocil Belum puber lah istilahnya Jadi suaranya tuh belum ngebas Masih cempreng, masih melengking Sebut aja Naruto, Luffy, Goku, apalagi tuh Maka dari itu pengisi suaranya biasanya cewe Karena kalau cowok kan ngebas suaranya Ya memang ada beberapa case dimana karakernya itu diisi sama bocil beneran Contohnya kayak Upin Ipin, Asyela Putri Jadi pengisi suara Upin Ipin semenjak dia umur 13 tahun Tapi tetap pengisi suaranya cewe Karena sampai sekarang si Asyela Putri ini masih bisa jadi dubbernya si Upin Ipin Meskipun saat ini umurnya udah 22 tahun Terus kalau kalian perhatiin cewe itu bisa menurunkan suaranya Kalau cowok biasanya susah tuh buat kebalikannya jadi cewe Suaranya gak bisa ditinggiin Udah ngerti?